Saudara yang juga sering dicari saat perayaan Imlek adalah panganan kue tutun atau kue keranjang. Saking banyak perintahan, perajin di Bandar Lampung bisa menjual 700 kue keranjang per hari. Perajin kue tutun atau kue keranjang di kawasan sawah Brebes, Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, banjir pesanan jelang perayaan Imlek 2024. Usaha rumahan ini merupakan warisan dari orang tua sejak 1970. Bentuk kue keranjang menyerupai dodol dengan rasa manis dan bertekstur legit. Terbuat dari tepung beras ketan, gula, dan campuran bahan lainnya. Menjelang perayaan Imlek, perajin kue keranjang kebanjiran pesanan. Dalam sehari, perajin kue tutun ini bisa menjual sekitar 700 butir. Kalau penjualan kita nggak hitung apa sih berapa ya. Yang jelas kita barusan bikin kira-kira lebih kurang 10 hari. 10 hari, kira-kira satu hari itu kita bisa dapat 5 sampai 750 butir. Jadi, penjualan kebanyakan itu. Itu habis? Saya buat produksinya menurut pesanan. Ada pesanan, kita baru bikin. Tak lengkap rasanya perayaan Imlek tanpa mencicipi kue keranjang. Bagi warga Tionghoa, kue keranjang memiliki makna sebagai perkat keluarga dan sebagai bentuk bulatnya tekat dalam menghadapi tahun yang baru.